Intro Mendengar dan menyapa rakyat dengan penuh kehangatan akan semakin menegaskan kelembutan kekuasaan saat ini Memuja-muja kekuasaan atau membenci setengah mati kekuasaan itu sama-sama berbahaya Kita jangan tenggelam dalam itu semua Kritikan dan perbedaan harus dipandang sebagai berkah Semua hari sangat penting Pandailah kita semua memilah untuk hal-hal yang baik Masing-masing kita adalah pemberi informasi Dari Kompleks Rumah Berita Sultraline Inilah kabar hari ini Pemerintah Kota Kendari di bawah kepemimpinan Wali Kota Sulkarnain Kadir terus meningkatkan fasilitas sejumlah sekolah Setidaknya ada 117 bangunan sekolah di Kota Kendari dikerjakan serentak di tahun 2021 Jumlah itu terdiri dari pembangunan unit sekolah baru Rehabilitasi sedang dan berat Ruang kelas hingga pembangunan sarana dan prasarana serta utilitas sekolah Pembangunan sekolah secara masif tersebut untuk menunjang mutu pendidikan di 11 kecamatan yang ada di Kota Kendari serta mewujudkan visi-misi Kota Kendari sebagai kota layak huni yang berbasis ekologi, informasi, dan teknologi Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Kendari Makbur saat dijumpai mengatakan Sejak 2 tahun terakhir Pemkot Kendari terus berupaya meningkatkan fasilitas sekolah Bukan hanya fasilitas tapi juga di semua aspek guna menunjang proses pembelajaran sehingga mampu memenuhi standar nasional yang ada Infrastruktur dari pemerintah dalam hal ini pemerintah kota maupun juga pemerintah pusat selama 2 tahun terakhir ini kita cukup mendapat bantuan sehingga sekolah-sekolah kita bisa kita danai dalam rangka kita rehat mungkin juga kita bangun demikian juga dengan kegiatan-kegiatan selain infrastruktur itu non-fisik seperti pelatihan guru penyiapkan dana untuk sertifikasi maupun dana-dana lain itu disiapkan termasuk pelatihan-pelatihan guru dan juga dalam rangka peningkatan kompetensi kapasitas guru selain dari pemerintah daerah kita juga mendapat bantuan dari lembaga-lembaga seperti kegiatan-kegiatan di LPMP kegiatan-kegiatan lain seperti itu kemudian dana bos juga Alhamdulillah untuk kota kendari tetap disalurkan sesuai dengan mekanisme dan aturan yang berlaku oke dari segi apa sih harapan terbesar buat sektor pendidikan sendiri harapan terbesar kita alhamdulillah ini adalah bagaimana kita bisa memenuhi standar nasional pendidikan sehingga sekolah-sekolah kita betul-betul sekolah-sekolah yang layak menyelenggarakan akses dan layanan pendidikan bagi warga kota kendari khususnya dalam menunjang juga pencapaian disimisi pemerintah kota kendari sementara itu Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dik Mudora Mokhadar Alimin menjelaskan total anggaran keseluruhan untuk rehabilitas pembangunan sekolah dari TK, SD, dan SMP mencapai 45 miliar rupiah bersumber dari dana alokasi khusus pendidikan tahun anggaran 2021 dengan tujuan untuk peningkatan dan standarisasi sarana-prasarana agar terciptanya kondisi belajar yang aman dan nyaman sehingga bisa meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan di kota kendari kita untuk tahun 2021 pemerintah kota menganggarkan kurang lebih ada 45 miliar untuk pembangunan infrastruktur sarana-prasarana baik itu jenjang, TK, SD, maupun SMP total semua kurang lebih ada 117 bangunan sekolah yang direhabilitasi di tahun 2021 ini ini mendukung visi-visi pemerintah kota untuk bagaimana peningkatan akses pendidikan khususnya di kota kendari bisa terwujud kalau melihat sekarang bagaimana perkembangan ini? jadi alhamdulillah 2021 ini berkembang pusat dari tahun-tahun kemarin jadi perhatian pemerintah kota dan pemerintah wali kota terhadap pendidikan itu luar biasa jadi kurang lebih ada 117 bangunan yang betul-betul direhabilitasi yang umur bangunan itu ada yang kurang lebih ada yang 10 tahun 15 tahun bahkan ada yang belum pernah direhabilitasi tahun-tahun ini kita rehabilitasi baik itu bangunan ruang kelasnya kemudian perpustakaannya kemudian pembangunan laboratorium baik itu IPA laboratorium IPA maupun laboratorium komputer kemudian ada juga ruang guru kemudian ada jamban toilet baik itu toilet guru maupun toilet siswa ada juga kita bangunkan kantor guru ada beberapa pas sekolah yang kita bangunkan ruang gurunya selama ini tidak pernah ada ruang gurunya jadi tahun ini kita bangunkan ruang guru untuk sekolah itu mungkin pesan dan harapan untuk nyadinya pendidikan dalam ini guru-guru maupun anak murid setelah proses rehab ini selesai mungkin apa yang dia harapan kita mudah-mudahan sarana perasaran ini bisa mendukung aktivitas sis sekolah lebih terstandar lagi sehingga aktivitas pembelajarannya itu bisa berjalan dengan aman lancar dan nyaman baik itu oleh guru maupun oleh siswa dan dijaga kalau kita sudah direhabilitasi bangunan-bangunan itu dijaga dirawat supaya dia berumur lebih panjang lagi dan harapan kita kalau kita sudah bangunkan itu dirawat karena biasanya itu membangunnya sih tidak-tidak tapi merawatnya itu yang kadang-kadang teman-teman di satuan pendidikan tidak memperhatikan itu jadi tolong kalau sudah diselesai semua pekerjaan ini nanti Desember selesai semua bangunan itu dirawat dengan sebaik-baiknya salah satu sekolah yang sementara direhab yakni SDN 75 yang terletak di Kelurahan Abeli dalam Kecamatan Puatu dari amatan Sultraline pengerjaannya sudah memasuki tahap 60% masyarakat sekitar sangat senang dengan adanya renovasi tersebut terlebih lagi sekolah ini baru direhab semenjak dibangun beberapa tahun yang lalu mereka mengucapkan terima kasih kepada wali kota kendari dan jajarannya yang telah memperhatikan wilayah mereka khususnya memajukan pendidikan itu saya selalu sekali yang yang seperti itu ke depannya dia lebih anukan lagi masalah pendidikan selanjutnya terutama sekolah-sekolah yang belum tersentuh dengan pembangunan sekolah begini harapannya ya terima kasih untuk pemerintah kota kendari terutama untuk pahali kota dengan perehatan sekolah semoga ke depannya bisa ada juga beasiswa yang masuk ke dalam disini untuk murid-murid disini karena disini murid-murid juga belum ada kayaan yang dapat beasiswa begitu program-program ya itu saja mungkin baru ke depannya mudah-mudahan sekolahnya lebih baik supaya anak-anak disini tidak usah ada yang keluar sekolah lagi di luar dari kompleks blok mbnd ruang redaksi sutraline menggabarkan untuk anda selamat selamat menikmati Terima kasih telah menonton